Pemirsa Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia. Namun hingga saat ini belum ada orang Jawa Barat yang menjadi presiden di Indonesia. Hal tersebut pun menjadi pemikiran para ahli politik hingga pimpinan partai politik di Jabar. Meski begitu, hingga saat ini belum ada sosok asal Jawa Barat yang dianggap cukup kuat untuk bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Terungkap dalam diskusi di Bandung, hingga saat ini belum ada sosok asal Jawa Barat yang dianggap cukup kuat untuk bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun dianggap sulit memenangkan pemilu 2024 karena tidak memiliki kendaraan partai politik. Politisi PKS DPD Jabar Joko Ardi menyatakan pihaknya hanya mempersiapkan Ahmad Heriawan sebagai calon wakil presiden. Namun keputusan tentu saja di tangan DPP PKS. Pihaknya pun hanya menargetkan posisi Cawapres karena menyadari posisi PKS saat ini. Meski begitu, pihaknya membuka diri bagi siapapun capres yang diusung, bahkan dari PDIP sekalipun asalkan Cawapresnya berasal dari PKS. PDIP gimana? Tadi Pak sepertilah mau baca pun bisa. Pada prinsipnya, PKS itu kan terbuka. Sekarang berkolabansi dengan siapa saja. Dan pertanyaannya memang, apakah Ibu Mega sudah bersedia nggak menerima kami? Kan begitu pertanyaannya ya. Karena kan memang kita juga tahu bagaimana karakter-karakter ideologis, mana karakter-karakter yang memang mempunyai konsep yang bagus. Kayak Golkar saya suka, karena konsep konstitusinya jelas. Sementara itu, politisi Golkar DPD Jabar Yomanius untuk menyatakan, pihak Golkar tetap mengusung Erlangga Hartanto sebagai capres. Namun, karena menghargai anggota Koalisi Indonesia Bersatu lainnya, keputusan pencapresan baru akan ditentukan pada 2023. Pihaknya pun menyiapkan konsep patent, yaitu program akselerasi transformasi ekonomi nasional untuk Indonesia. Jadi, di Golkar sudah ada ketapan, berkesepakatan Pak Erlangga di Golkar. Tapi kita tetap menghargai anggota KIB yang lain, dan juga nanti akan bertambah dengan anggota-anggota yang mungkin akan bergabung dengan KIB. Saya punya feeling PKS itu akan bergabung dengan KIB. Kan boleh kan saya punya feeling. Saat ini sudah mulai bermunculan beberapa tokoh yang dianggap memiliki elektabilitas untuk menjadi calon presiden seperti Prabowo, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, hingga Ridwan Kamil. Namun, hanya satu parpol yang sudah memutuskan untuk mengusung salah satu nama tersebut untuk menjadi capres.